Irwasda Polda Bengkulu hadiri rapat pertemuan dengan Bupati Kepahia guna membahas persiapan pencanangan Kabupaten Kota Bebas Pungli Guna membahas persiapan pencanangan Kabupaten Kota Bebas Pungli Inspektorat Pengawas Daerah Polda Bengkulu menghadiri rapat persiapan pencanangan Bebas Pungli di Kabupaten Kota Kedatangan Irwasda Polda Bengkulu Kombes Pol Asip Tedi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas dalam hal pembahasan dan menerima saran dan masukan terhadap rencana kegiatan unit pemberantasan Pungli serta pembahasan kegiatan optimalisasi sebagai bentuk pencegahan adanya Pungli Kami kesini hadir dalam rangka silaturahim dengan beliau, Bupati Itu yang pertama Yang kedua, otomatis kita sambil silaturahmi, kita ada kegiatan yang kita rencana jalan-jalan pendek Kita akan membuat bahwa Kota Kepayang ini menjadi Kota Bebas Pungli Insya Allah itu bulan Barat Mudah-mudahan kalau untuk di Kabupaten Kepayang itu bulan Februari awal nanti dicanakan oleh Pak Bupati Bupati Kepayang Hidayatullah Syahid mengharapkan apa saja yang digariskan nanti bisa dipersiapkan dan Kabupaten Kepayang bisa menjadi contoh sabar pungli Beragam sektor yang perlu diawasi agar tidak terjadi pungli Untuk itu harus bekerjasama dengan pihak keamanan Terus kunjungan dari UPP, Polisi Pungkulu, Bapak-Irlis Wasda dan Tantawan dalam rangka menjajaki apakah kemungkinan Kepayang akan menjadi semacam proyek atau contoh gitu ya dalam rangkaan sabar pungli ini Kita berharap apa-apa yang nanti yang digariskan bisa kita siapkan, kita laksanakan dengan bimbingan dari UPP Pusungkulu dan kita dengan yang lain-lain mudah-mudahan Kepayang bisa mencapai apa yang tadi dilakukan tadi Kabupaten yang kita bebas pungli gitu Iruwasda bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan kepolisian daerah dan juga bertugas menerima aduan masyarakat dalam bentuk informasi atau keluhan ketidakpuasan atas penyimpangan guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan